2071. Selama periode waktu ini, Li Huo bergaul dengan Lu Ye dan menemukan bahwa dia sebenarnya adalah orang yang banyak bicara, jadi dia secara alami memiliki ide untuk mengendalikan Raja Binatang Api Matahari. Jika hal ini terjadi pasti akan membawa keuntungan yang sangat besar baginya. Lu Ye tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Maaf, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar ini, Li Huo merasa sedih di dalam hatinya, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengira kemampuan Lu Ye untuk mengendalikan Raja Binatang Api Matahari adalah karena kemampuannya mengendalikan binatang, dan kemampuan ini dapat dipelajari oleh orang lain. Namun nyatanya, Lu Ye mengandalkan kekuatan pedang Fang untuk mengendalikan Raja Binatang Sun Sein Realem. Luka pada Raja Binatang itu tidak pernah sembuh. Raja Binatang Api Matahari sebenarnya sangat licik. Tanpa kekuatan Fang itu, ia akan segera melarikan diri. Bagaimana itu bisa membiarkan Lu Ye melakukan apapun yang dia inginkan? Waktu berlalu, Lu Ye awalnya berpikir bahwa dalam lingkungan unik seperti bintang merah raksasa, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mencapai apa yang diinginkannya, tapi bahkan jika dia memiliki seluruh kawanan binatang api matahari sebagai pembantu dan bantuan Li Huo, seluruh prosesnya akan sulit. Butuh waktu tiga tahun baginya untuk benar-benar melihat harapan. Bisa dibayangkan jika bukan karena kawanan binatang api matahari, labu api saja tidak akan mampu menghentikan panas terik dan menyuburkan api aneh di tempat ini selama beberapa dekade, atau setidaknya ratusan tahun. Dia hampir menghabiskan semua kristal giok dan pil pemurnian berkualitas tinggi yang dia bawa dari Laut Wan Siang. Sebagai gantinya, rahasia kultivasi dan penekan jiwanya telah meningkat sampai batas tertentu. Suatu hari, tiga tahun setelah tiba di bintang merah raksasa, Lu Ye, yang sedang duduk bersila di permukaan bintang merah raksasa, tampak tenang, tidak sedih atau bahagia. Meski begitu, Li Huo di samping melihat beberapa petunjuk. Dia memandang Lu Ye dengan rasa ingin tahu, hal baik apa yang terjadi pada rekan Tao. Lu Ye mengangguk sedikit, beberapa wawasan. Di depannya, satu demi satu sun flame bis berbaris untuk mengirimkan sun flame essence, yang ditelan oleh labu api. Api aneh perlahan muncul. Setelah beberapa saat, api aneh itu akhirnya selesai, Lu Ye segera mengaktifkan kekuatan pohon bakat, dan akar tak kasat mata menembus ke dalam labu api, menelan api aneh itu dalam sekejap mata. Saat berikutnya, Lu Ye merasakan sedikit guncangan di tubuhnya, seolah-olah sesuatu yang aneh telah terjadi. Pohon bakat yang terbakar di dalam tubuh tiba-tiba meletus dengan api yang terang, seperti matahari baru, dan kemudian cahaya dengan cepat menyatu dan berkumpul di lokasi bukaan roh sumber. Pada saat ini, Lu Ye merasa hubungan antara dirinya dan pohon bakat sangat lemah, tetapi ekspresinya bahagia dan menyenangkan. Melihat ke dalam, pohon bakat tidak lagi terlihat, hanya api kecil yang menyala di celah roh sumber, seperti sejenis api. Dia dengan tenang merasakan bahwa ada perubahan luar biasa yang terjadi di dalam api. Itu tak terlukiskan, misterius dan misterius. Setelah beberapa transformasi pohon bakat, kali ini prosesnya membawa perasaan paling baru bagi Lu Ye, biaya transformasi ini tidak sebanding dengan yang sebelumnya. Dia menduga pohon bakat akan mengalami beberapa perubahan besar. Sekarang dia tidak tahu persis apa perubahan ini, dan kekuatan baru apa yang akan lahir dari pohon bakat, dia hanya bisa menunggu sampai apinya padam dan pohon bakat itu terungkap kembali sebelum menyelidikinya. Dan ini akan memakan waktu. Tapi bagaimanapun juga, tujuan datang ke sini telah tercapai. Penantian panjang telah menjadi kenyataan pada saat ini, dan Lu Ye menghembuskan napas ringan dalam suasana hati yang bahagia. Lie Huo di samping tidak mengerti alasannya. Lu Ye tidak terburu-buru meninggalkan bintang merah raksasa itu. Jarang sekali mendapat kesempatan seperti itu untuk mendapatkan esensi terik matahari dengan mudah. Tentu saja, dia perlu mencadangkan lebih banyak. Di masa depan, apakah itu cadangan bahan bakar dari pohon bakat atau labu api untuk mengolah api aneh, dia akan membutuhkannya. Dia tinggal di bintang merah raksasa selama satu bulan lagi dan mengumpulkan sejumlah besar esensi matahari sebagai cadangan, yang semuanya disimpan di dunia bunga kecil. Jumlah esensi api matahari ini cukup untuk membuat labu api menghasilkan puluhan api aneh, yang cukup untuk digunakan dalam waktu singkat. Apalagi bintang merah raksasa itu ada di sini, jadi tidak merepotkan untuk datang dari Laut Wansiang, dan tidak akan merepotkan untuk melakukan perjalanan jika diperlukan di kemudian hari. Rekan Tao Liehuo, Lu Yei menoleh untuk melihat Liehuo di sebelahnya. Aku pergi. Liehuo sedikit terkejut, berangkat sekarang, lalu perjanjian kita sebelumnya. Rekan Tao sudah selesai. Lu Yei mengangguk. Dalam tiga tahun, Li Huo belum menyelesaikan seribu esensi api matahari. Li Huo menghela nafas. Hanya aku yang tersisa. Sejak tiga tahun lalu, Lu Yei berkata bahwa dia tidak akan tinggal lama di sini, tapi Li Huo tidak menyangka Lu Yei akan segera pergi begitu dia mengatakannya, tanpa peringatan sebelumnya. Dan setelah menghabiskan hari-hari bersama ini, dia bahkan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lu Yei. Semua esensi api matahari telah ditelan oleh labu api. Secara logika, bahkan jika labu api itu adalah harta karun, itu tidak akan bisa menelan sebanyak itu. Lu Yei berdiri, mengeluarkan pedang pansyan, dan sedikit pedang pansyan sedikit bergetar. Di bawah magma, Raja Binatang Api Matahari, yang telah bekerja dengan rajin untuk Lu Yei selama beberapa tahun, tiba-tiba merasakan sesuatu, dan kemudian menyapu ke kedalaman bintang merah raksasa tanpa menoleh ke belakang. Kekuatan aneh yang membungkus lukanya menghilang. Itu sudah menunggu momen ini tiba, dan dia pergi tanpa ragu. Tanpa penindasannya, Binatang Api Matahari yang berkumpul di sini dengan cepat menyebar. Lu Yei menyadarinya, meskipun dia sudah menebak bahwa ini akan terjadi, dia masih merasa tidak bisa berkata-kata. Saya berharap rekan Tao mendapatkan sesuatu sesegera mungkin. Ketika Anda mencapai kesuksesan besar, Anda dapat pergi ke Pulau Tiga Alam di Laut Wansiang untuk menemukan saya. Lu Yei memandang Li Huo, segera melompat menjauh, dan dengan cepat terbang menuju bagian luar bintang merah raksasa. Pulau Tiga Alam, Li Huo berdiri di sana sambil berpikir, dia belum pernah mendengar tentang pulau spiritual ini, dan berpikir. Kapan Pulau Spiritual di Laut Wansiang mengizinkan San Sein Realem untuk tinggal. Dia tidak repot-repot berpikir terlalu banyak, Lu Yei mendapatkan apa yang diinginkannya dan pergi, tapi dia masih harus terus bekerja keras. Setelah meninggalkan bintang merah raksasa, Lu Yei kembali ke jalan semula. Sepanjang jalan, dia akan bertemu dengan para kultifator yang datang ke sini untuk berlatih atau meredam esensi terik matahari dari waktu ke waktu. Semakin jauh, semakin rendah tingkat kultifasi para kultifator. Dia memberikan perhatian khusus pada tempat yang dia lewati sebelumnya, tetapi tidak melihat Fei Zhuang dan Hong Yan. Di tempat ini, semakin jauh keluar, mobilitas para kultifator semakin besar, entah mereka telah memperoleh sesuatu dan pergi, atau mereka mengalami kecelakaan saat berkelahi dengan orang lain. Dalam tiga tahun, apapun bisa terjadi. Sebaliknya, ada orang yang bertahan di bintang merah raksasa itu selama lebih dari 20 tahun. Awalnya, Lu Yei berencana memberi Fei Zhuang dan Hong Yan beberapa hadiah terima kasih, hanya untuk berterima kasih atas bimbingan mereka sebelumnya. Karena dia tidak bertemu mereka, maka biarkan saja. Terbang menuju jalur serangga, saat Lu Yei kembali ke Pulau Tiga Alam, sudah lebih dari setengah bulan kemudian. Setelah menyadari kepulangannya, Tang Jun dan He Bae Chuan segera bergegas, bersiap untuk melaporkan situasi Laut Wan Siang dalam beberapa tahun terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir sejak Lu Yei pergi, Laut Wan Siang telah mengalami banyak perubahan baru. Di istana, Lu Yei memandang Tang Jun dengan heran. Tang tua, apakah kamu benar-benar dipromosikan? Tang Jun terkekeh. Ini hanya tahap akhir Alam Jademon, apa kesulitannya? Aku hanya tidak mau. Jika aku bersedia, saya akan dipromosikan menjadi Sun Sein Realem. Nah, bagaimana bisa giliran Anda menjadi yang terkemuka? Laut Tang memang telah dipromosikan ke tahap akhir Jademon, hal ini terlihat dari fluktuasi mana yang ia tunjukkan secara khusus, apalagi setelah dipromosikan, pandangan mental Laut Tang telah meningkat pesat dan ia terlihat lebih mudah dari sebelumnya. He Bae Chuan berdiri di samping dan berkata, Ya, ya, kamu sangat berbakat. Di akhir periode Jademon, kamu hanya gagal tiga atau lima kali. Apa masalahnya? Tiga atau lima kali, Lu Yei tertegun. Laut Tang melambaikan tangannya. Masa lalu itu seperti asap, jadi jangan disebutkan. Terlihat bahwa tidak mudah bagi Laut Tang untuk dipromosikan ke tahap akhir Jademon. Ketika Lu Yei kembali terakhir kali, dia mendengar bahwa Laut Tang mundur, tetapi gagal. Dalam beberapa tahun terakhir, dia mungkin mencoba beberapa kali lagi dan akhirnya dipromosikan. Bagus. Lu Yei sangat senang. Di antara para kultifator dari tiga alam, selain dari alam sembilan prefektur, Lu Yei dan Laut Tang memiliki hubungan terdalam di antara para kultifator dari dua alam lainnya. Bagaimanapun, yang muda dan yang tua hidup di sini dan tinggal bersama untuk sementara waktu. Ini bukan satu-satunya hal yang baik. Hei baik Cuan terkekeh. Dalam beberapa tahun terakhir, ada ratusan orang Jademon baru di pulau ini, termasuk kakak senior Kyu Wu, Penatua Yuksi dari klan Putri Duyung, dan adik muda Huachi, saat ini sedang mengasingkan diri untuk menerobos ke Sansein Realem. Oh, mata Lu Yei berbinar. Hanya saudara Kyu Wu dan Penatua Yuksi, Huachi juga menyerang Sansein Realem. Kyu Wu adalah mantan master alam Jadekons, meskipun Realem Lord ini hanya sebatas nama, namun tingkat kultifasinya memang yang tertinggi di seluruh alam Jadekons. Luan Xiaowei dapat dipromosikan menjadi Sansein Realem lebih awal karena berkah berlatih di Laut Wansiang dan bimbingan orang lain. Luan Xiaowei dapat dipromosikan menjadi Sansein Realem, dan Kyu Wu sudah memiliki potensi ini. Penatua Yuksi adalah tetua kedua dari klan Putri Duyung, dan tingkat kultifasinya hanya lebih rendah dari Yan Miao. Keduanya menyerang Sansein Realem, Lu Yei tidak terkejut, tapi Huachi juga mundur. Ini pasti ada hubungannya dengan Xiaogua. Xiaogua adalah harta karun langit berbintang, dan Xiaogua adalah hewan peliharaan kelahiran Huachi. Ada harta karun langit berbintang sebagai hewan peliharaan kelahirannya. Betapapun menakjubkannya penampilan Huachi, tidak bisa dilebih-lebihkan. Tang Jun berkata, Tidak hanya pulau utama, tetapi keseluruhan fondasi pulau spiritual utama di seluruh Laut Wansiang telah ditingkatkan secara signifikan. Belenggu para kultifator selama bertahun-tahun telah lepas. Promosi ke alam Jade Moon dan Sansein Realem jauh lebih sederhana dari sebelumnya. Lu Yei tahu di dalam hatinya bahwa ini pasti terkait dengan datangnya tren besar. Melihatnya sekarang, semakin dekat datangnya tren besar, semakin jelas perubahan di langit berbintang. Dan perubahan ini tercermin pada diri para kultifator, yaitu kultifasi menjadi lebih sederhana. Ada juga pulau-pulau spiritual. Hei Bai Chuan menambahkan, semakin banyak pulau-pulau terpencil yang telah direvitalisasi, dan banyak pulau spiritual telah meningkat dari tingkat aslinya. Dalam beberapa tahun terakhir, dua pulau spiritual tingkat atas telah ditambahkan ke Laut Wansiang. Perbedaan terbesar antara pulau spiritual teratas dan pulau spiritual superior adalah bahwa ia memiliki urat diok spiritualnya sendiri, yang merupakan hal yang sangat baik bagi kekuatan apapun. Di mana pulau Sifang? Apa yang terjadi di sana? Lu Yei bertanya, dia ingat mendengar Hei Bai Chuan berkata terakhir kali bahwa pulau Sifang juga mengalami beberapa perubahan yang baik. Hei Bai Chuan berkata, pulau Sifang masih merupakan pulau spiritual tingkat atas, tetapi sudah ada tanda-tanda perubahan kualitatif. Menurut informasi dari pulau Sifang, ada tanda-tanda lahirnya urat diok spiritual, dan saya menduga itu akan menjadi pulau spiritual tingkat superior di masa depan. 2072 Dalam beberapa tahun terakhir sejak Lu Yei pergi, Laut Wansiang telah banyak berubah. Namun, dengan pencegah harta karun langit berbintang, tidak ada masalah besar secara keseluruhan. Semua kekuatan cukup bersedia untuk mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Lu Yei sebelumnya dan tidak melampauinya. Setelah mengobrol sebentar dengan Hei Bai Chuan dan Tang Jun, Lu Yei meninggalkan istana. Berjalan ke Aula Utama, para kultifator yang bertugas segera menyambutnya. Tuan Pulau Lu Yei menganggup dan memerintahkan. Pergi ke Pulau Fang Chun. Omong-omong, dia belum pernah ke sana sejak ras manusia kecil mendirikan pijakannya di Laut Wansiang. Kali ini dia akan mengunjungi Pulau Fang Chun dan melihat Su Yu King. Ya, kultifator yang bertugas setuju dan dengan cepat mulai menyesuaikan susunan teleportasi yang diatur di sini. Setelah beberapa saat, lingkaran sihir berdengung, diselimuti cahaya, dan sosok Lu Yei menghilang. Beberapa pulau spiritual yang dikendalikan oleh Pulau Tiga Dunia sekarang dihubungkan oleh lingkaran teleportasi, membuat perjalanan antar pulau jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Yang mengejutkan Lu Yei adalah Su Yu King tidak ada di Pulau Fang Chun. Orang yang duduk di sini adalah Wu Kimo. Setelah beberapa percakapan, dia mengetahui bahwa Su Yu King telah kembali ke Gunung Fang Chun lebih dari setahun yang lalu, dan Wu Kimo datang untuk menjaganya. Setelah datang, Lu Yei merasa tidak berdaya untuk segera pergi, karena Wu Kimo sangat antusias dan menemaninya minum banyak anggur tua, yang membuat Lu Yei mabuk. Setelah kembali dari Pulau Fang Chun ke Pulau Tiga Alam, Lu Yei memberikan instruksi dan setengah hari kemudian, dia memimpin sekelompok kultifator puncak konstelasi ke wilayah Putri Duyung. Dalam beberapa tahun terakhir, kapanpun dia punya waktu, dia akan membawa kultifator puncak konstelasi dari Pulau Tiga Alam ke Istana Konstelasi untuk dipromosikan ke Jademun. Ketika dipromosikan di Istana Konstelasi, kualitas sumber hukum akan lebih baik, yang memungkinkan para kultifator untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Setelah mencapai Jademun, kecepatan latihan akan lebih cepat di masa depan. Dia tiba di Istana Konstelasi melalui jalan yang sudah dikenalnya dari wilayah Klan Putri Duyung, membuka pintu berdebu, dan meminta konstelasi menemukan posisi mereka sendiri untuk promosi dan terobosan. Dia sendiri datang ke sudut Istana Konstelasi dan membungkuk untuk mengambil sesuatu. Itu adalah sesuatu yang tampak seperti payung kecil yang compang camping, itu adalah harta karun payung Tianluo yang sebelumnya milik Shen Yun. Benda ini dirusak oleh cahaya keemasan dari Xiao Gua. Luyei mengira itu tidak ada gunanya. Kemudian dia mengetahui bahwa harta atribut dapat diperbaiki, tetapi tidak dapat diperbaiki dengan tenaga manusia. Jika ditempatkan di urat diokroh, perlahan-lahan juga bisa pulih. Selain itu, jika disatukan dengan harta karun lainnya, jika cocok satu sama lain maka harta karun tersebut akan dihangatkan, dan harta karun yang rusak juga berpeluang untuk dipulihkan. Luyei awalnya memberikan payung Tianluo yang rusak kepada Hua Chi, berharap untuk melihat apakah kekuatan Xiao Gua dapat memperbaikinya, tetapi tidak ada efeknya. Itu jelas karena uang Ruii tiga harta karun dan payung Tianluo tidak cocok satu sama lain. Harta karun koin Ruii kian memiliki kekuatan penyegelan yang kuat, dan payung Tianluo adalah pertahanan, jadi keduanya secara alami tidak memiliki kesamaan. Setelah Hua Chi memperhatikan hal ini, dia mengembalikan payung Tianluo kepada Luyei, kemudian ketika Luyei datang ke sini, dia meninggalkan payung Tianluo di sini. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Saat ini, payung Tianluo masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan, dan istana konstelasi jelas tidak membantu perbaikan payung Tianluo. Dalam hal ini, satu-satunya pilihan adalah memasukkannya ke dalam urat diok roh. Ini adalah cara teraman, tapi penantiannya mungkin sangat lama. Beberapa hari kemudian, sebagian besar konstelasi yang mengikuti Luyei ke sini dipromosikan menjadi jademun, dan hanya sedikit yang gagal. Luyei tidak terkejut, tidak semua konstelasi dapat dipromosikan menjadi jademun. Bahkan jika lingkungan kultifasi saat ini secara bertahap menjadi lebih baik, setiap orang memiliki batasannya sendiri. Dan jika kali ini tidak berhasil, masih ada peluang lain kali, asalkan potensinya belum habis. Setelah memimpin semua orang kembali ke wilayah Putri Duyung, Luyei melihat ke arah Hua Chi dari jauh. Hua Chi sedang mundur di sini, seluruh tubuhnya terbenam di air laut, bahkan Xiao Gua memejamkan mata di sampingnya, dan ada resonansi misterius antara keduanya. Dia tidak terlalu memikirkannya, ini bukan waktu yang tepat untuk mengganggunya. Luyei telah menunggu sejak kembali ke Pulau Tiga Alam dari wilayah Klan Putri Duyung. Menunggu pohon bakat menyelesaikan transformasinya, tetapi transformasi ini sangat berbeda dari yang sebelumnya, tidak hanya menghabiskan lebih banyak energi dan biaya daripada sebelumnya, bahkan kelahiran kembali api pun tidak terlihat untuk saat ini. Dua bulan telah berlalu dalam sekejap. Selama dua bulan ini, Luyei telah tinggal di Pulau Tiga Alam. Pohon bakat belum menyelesaikan transformasinya dan sulit untuk dipraktikkan, tetapi masih tidak ada masalah untuk berlatih teknik rahasia penekan jiwa. Jarang sekali dia memiliki waktu senggang seperti itu, namun waktu senggang ini ditakdirkan tidak akan bertahan lama. Di Laut Wansiang yang tenang, sebuah kapal luar angkasa lewat dengan cepat. Di atas kapal luar angkasa, seorang pria paruh baya pucat berdiri dengan tenang. Di belakangnya, ada dua sosok, keduanya mengenakan jubah besar dan berkerudung. Orang tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Meski bentuknya agak aneh, namun sebenarnya tidak menjadi masalah di Laut Wansiang yang luas ini. Pria paruh baya yang memimpin melihat sekeliling dengan mata tajam, ketika seorang kultifator yang lewat melakukan kontak mata dengannya, dia secara neluriah merasakan hawa dingin di hatinya dan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Setelah beberapa saat, sebuah pulau spiritual muncul di depan. Sebuah suara lembut keluar dari mulut pria paruh baya. Pilih di sini. Pulau spiritual ini tidak terlalu besar, juga bukan pulau spiritual tingkat atas, atau bahkan pulau spiritual superior. Ini hanya pulau spiritual berukuran sedang, tapi ada banyak kultifator berkumpul di sini, tidak diketahui kekuatan mana yang mereka miliki. Kapal luar angkasa berhenti. Pria paruh baya itu menoleh untuk melihat kedua orang di belakangnya. Dua orang tua, apakah kamu siap? Wajah yang tersembunyi di bawah tudung perlahan terangkat, memperlihatkan dua wajah tua dan layu, salah satunya lemah. He he, tidak perlu mempersiapkan apapun, merupakan suatu kehormatan bagi kami dua orang tua untuk mengabdikan diri kami untuk masa depan telan kami sebelum mati. Meskipun yang lain tidak berbicara, dia menganggup dengan sungguh-sungguh. Pria paruh baya itu sangat kagum. Meskipun kedua tetua ini tidak berumur panjang, tetap mengagumkan bahwa mereka datang ke sini tanpa ragu-ragu. Setelah merenung sejenak, dia berkata, sebenarnya, ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Penatua yang berbicara sebelumnya berkata, Anda mungkin bertanya mengapa Anda memilih tempat ini. Ya, pria tua di tengah menganggup. Laut Wan Siang memang salah satu pusat langit berbintang, tapi ada banyak ahli di sini. Kudengar penguasa laut segala sesuatu masih memiliki harta karun langit berbintang, jadi tempat ini sepertinya bukan lokasi terbaik. Memilih tempat untuk bertindak seperti itu pasti akan gagal. Hasil baik apa yang akan didapat? Penatua berkata, Jangan tanya saya, saya tidak tahu kenapa, tapi karena itu diperintahkan oleh imam besar, ada alasannya. Penatua lain yang selama ini diam berkata, Ya, saya mendengar imam besar dengan santai menyebutkan bahwa ada kelemahan di Laut Wan Siang, jadi saya hanya bisa memilih di sini. Apa yang terjadi hari ini hanyalah pertanda untuk masa depan. Petik 2. Kelemahan, pertanda. Pria paruh baya itu bingung. Apa artinya ini? Tetua kedua menggelengkan kepalanya perlahan, jelas tidak mengetahui jawabannya. Di antara anggota klan, hanya pendeta tinggi yang mengendalikan senjata klan yang dapat memahami beberapa misteri. Tidak peduli seberapa kuat anggota klan lainnya, mereka tidak memiliki kemampuan di bidang ini. Namun setelah begitu banyak peristiwa, semua yang ada di dalam klan membuktikan pandangan ke depan dan kebijaksanaan tak terbatas dari imam besar. Ini adalah wilayah Pulau Pedang Giok. Apa yang kalian bertiga lakukan? Jika tidak ada hal penting yang harus dilakukan, silakan segera pergi. Sebuah suara datang dari jauh. Melihat mereka bertiga tinggal di sini terlalu lama, para kultifator dari Pulau Pedang Giok mengeluarkan peringatan. Pria paruh baya itu menoleh dan melirik ke arah kultifator yang berbicara, dan kapal bintang itu melaju ke depan. Di mana pemilik pulau Anda? Saya akan mengunjunginya. Mengunjungi pemilik pulau. Bolehkah saya bertanya siapa nama kalian bertiga? Orang itu baru saja selesai bertanya, dan berteriak kaget. Jika kalian tidak berhenti, apa yang kalian bertiga lakukan bukanlah isyarat berkunjung. Kecepatan kapal bintang itu sebenarnya semakin cepat dan cepat. Pulau Tiga Alam, Luyei, yang sedang berkultifasi, tiba-tiba merasakan sesuatu tentang teknik rahasia jiwa. Dia keluar dari istananya, berdiri di udara, dan melihat kekejauhan. Ke arah itu, terdengar suara aksi Sansain Realem, dan jumlahnya lebih dari satu. Hal ini membuat wajahnya menjadi gelap. Baru beberapa tahun berlalu, namun seseorang benar-benar berani melanggar peraturan yang telah dia tetapkan. Tampaknya Pulau Tiga Alam terlalu sepi dalam beberapa tahun ini, dan beberapa orang tidak menganggapnya serius. Sejak dia menguasai Laut Wansiang, Luyei menjelaskan bahwa Sansain Realem bisa duduk di pulau spiritual teratas mereka, tapi mereka tidak akan pernah bisa ikut campur dalam pertempuran apapun. Arah itu, tidak jauh dari Pulau Mermait. Pikiran melintas di benak Luyei, dan dia bergegas menuju lokasi susunan teleportasi, memasuki aula, memerintahkan orang untuk menyesuaikan formasi, dan berteleportasi langsung ke Pulau Putri Duyung. Meski Pulau Putri Duyung diberi nama berdasarkan klan Duyung, namun jumlah kultifator ras Duyung terlalu sedikit, sehingga masih didominasi oleh ras manusia dari sembilan prefektur. Yan Miao dan Luan Xiaowei sedang duduk di sini. Saat Luyei muncul, kedua wanita itu segera menyadari auranya dan bergegas ke arahnya. Setelah menyapa, Luyei bertanya, Apakah kamu tahu situasi spesifiknya? Luan Xiaowei menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu saat ini, itu terjadi terlalu tiba-tiba. Yan Miao berkata, Melihat arahnya, seharusnya itu Pulau Pedang Giok. Pulau Pedang Giok hanyalah sebuah pulau spiritual menengah, dan tidak ada Sun Sein Realm yang menjaganya. Terlebih lagi, aura Sun Sein Realm ini sangat aneh. Meskipun sekarang ada lebih banyak Sun Sein Realm di Laut Wansiang, jumlahnya sebenarnya tidak terlalu banyak. Setelah bertahun-tahun, semua orang pada dasarnya telah melakukan kontak satu sama lain. Apakah mereka orang asing atau kenalan? Anda akan mengetahuinya hanya dengan beberapa sentuhan. Pergi dan lihatlah. Saat Luyei berbicara, dia menyapu ke arah sumber kebisingan, diikuti oleh Yan Miao dan Luan Xiaowei. Pertarungan segera meredah, tapi aura yang sangat tidak nyaman datang dari arah Pulau Pedang Giok, jantung Luyei berdetak kencang, seolah-olah sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Tepat ketika Luyei memikirkan hal ini, suara mendengung tiba-tiba datang, dan seluruh Laut Wansiang tiba-tiba berguncang, dan ombak menyapu dalam sekejap. Pada saat yang sama, cahaya merah samar datang dari arah Pulau Pedang Giok, dan menjadi sangat terang dalam sekejap. Lampu merah itu seperti tirai darah, menutupi seluruh Pulau Pedang Giok, berputar dan berubah seperti makhluk hidup. Luyei juga memperhatikan bahwa lampu merah dan distorsi seperti tirai darah ini samar-samar menggemakan sesuatu dari kejauhan. Setelah beberapa saat, dia akhirnya tiba di Pulau Pedang Giok. Luyei menggunakan penglihatannya untuk melihat ke dalam. Ras serangga. Saat Luyei melihatnya, seketika dia dipenuhi dengan niat membunuh. 2073. Sebenarnya insektoidlah yang membuat keributan tadi, dan itu adalah tiga insektoid Sun Sein Realem. Ciri fisik mereka terlalu kentara, masing-masing ditutupi karapas, bahkan pria parubaya yang dulunya terlihat sama seperti manusia kini memiliki ciri-ciri insektoid yang jelas. Kecuali tiga sosok sinar matahari insektoid, tidak ada makhluk hidup lain di Pulau Yujian. Seluruh Pulau Roh dipenuhi dengan mayat, tetapi yang aneh adalah semua mayat itu sangat pucat, seolah-olah darahnya telah terkuras abis. Luyei akhirnya mengerti apa yang terjadi sebelumnya. Ketiga insektoid Sun Sein Realem lah yang membuat keributan saat menyerang Pulau Pedang Giok. Pulau Pedang Giok hanyalah sebuah pulau spiritual berukuran sedang, meskipun memiliki formasi pelindung yang besar, bagaimana ia dapat menahan serangan ketiga Sun Sein Realem. Itu sebabnya ia jatuh dalam waktu yang singkat, bahkan kultifator yang tinggal semuanya di bantai. Pada saat ini, dua insektoid Sun Sein Realem yang tampak sangat tua berdiri berhadapan satu sama lain, keduanya dengan wajah kesakitan dan ekspresi garang, seolah-olah mereka sedang menjalani penyiksaan hebat. Ada sesuatu yang tampak seperti toples tanah liat di antara mereka berdua. Kelihatannya sangat luar biasa, dan tidak diketahui dari mana itu berasal. Yang menakutkan adalah tentakel berwarna darah muncul dari permukaan toples tanah liat, menembus tubuh kedua insektoid Sun Sein Realem. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan melahap yang mengerikan datang dari toples tanah liat, melahap semua yang dimiliki dua insektoid Sun Sein Realem. Meskipun mereka sangat kesakitan, mereka tidak berjuang untuk melawan. Dia tidak tahu apa yang mereka lakukan, tapi Luye tidak bisa melepaskannya. Tiga insektoid Sun Sein Realem tiba-tiba muncul di sini dan melakukan hal yang begitu kejam. Pasti ada konspirasi. Secara khusus, Luye juga mengetahui bahwa pendeta tinggi misterius dari klan insektoid mengetahui kebenaran tentang tren yang akan datang lebih baik daripada siapapun. Insektoid parubaya yang berdiri menyadari kedatangan Luye dan segera menerkamnya. Hentikan dia. Luye berteriak dengan tajam. Selama penyisiran, dia mengangkat tangannya ke atas insektoid parubaya dan menggunakan labu api. Kekuatan sihirnya menyebabkan api aneh itu keluar dan mengarahkannya ke dua insektoid tua. Dia secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah, jadi dia mengambil tindakan tanpa ampun. Api aneh itu menimpa kedua insektoid dalam sekejap, menutupi mereka. Namun, saat berikutnya, perubahan tiba-tiba terjadi, dan lampu merah bersinar terang di dalam pot tanah liat. Kemana pun cahaya itu lewat, api aneh itu dengan cepat menghilang. Itu tidak dimusnahkan, tapi menghilang, Luye merasa seolah-olah dia telah terserap oleh sesuatu. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan hal yang aneh. Labu api adalah harta karun dengan kekuatan yang kuat. Dia sebelumnya berurusan dengan Jiu Cidi Bintang Merah Raksasa, dan itu telah membunuhnya hanya dengan luka bakar biasa, tapi sekarang telah menghilang. Mungkinkah toples tanah liat itu juga merupakan harta karun? Tetapi meskipun itu benar-benar sebuah harta karun, ia tidak akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Sesuatu seperti ini jelas tidak benar. Hahaha, pengorbanan telah selesai, kamu tidak bisa menghentikannya. Tawa tua keluar dari lelaki tua insektoid di sebelah kiri. Luye tampak muram dan segera menyingkirkan labu api dan mengeluarkan labu pedang. Namun sebelum dia sempat melakukan gerakan lain, kedua insektoid Sansain Realm tiba-tiba menjerit, dan kedua mayat tua itu tersedot ke dalam toples tanah liat di tengahnya seperti air mengalir. Pada saat yang sama, toples tanah liat juga pecah. Ada getaran besar lainnya di Laut Wansiang, tapi Luye sepertinya tidak menyadarinya, hanya menatap pusaran merah di tengah Pulau Pedang Giyok. Lokasi itu awalnya adalah tempat toples tanah liat itu berada, setelah pecah muncul pusaran berwarna merah. Pusaran air itu tidak terlalu besar, tingginya hanya tiga orang, tapi aura aneh yang datang dari pusaran air adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan Luye sebelumnya. Baunya sangat aneh. Luye segera mundur dari pusaran air. Dia merasa jika dia terlalu dekat dan tersedot ke dalamnya, sama sekali tidak akan ada hasil yang baik. Hampir pada saat pusaran ini terbentuk, jauh di langit berbintang, di tubuh utama pohon samsara, sosok tua pohon samsara tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ini, setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri. Celahnya telah dibuka paksa. Ini adalah arah Laut Wansiang. Untungnya, dengan orang itu yang menekannya, seharusnya tidak ada banyak masalah. Petik 2. Dia menunduk lagi dan mendesah pelan. Reinkarnasi. Saya khawatir saya tidak dapat bertahan kali ini, ras insektoid melompat keluar, mereka pasti telah menyadarinya dan membuat rencana lebih awal. Di dekat Pulau Pedang Giok, insektoid paruh baya bertengkar dengan Yang Miao dan Luan Xiaowei dan melarikan diri untuk hidupnya dengan tergesa-gesa. Misinya telah selesai, dan dia secara alami harus meninggalkan tempat benar dan salah saat ini, bukan berarti dia bukan tandingan kedua wanita tersebut. Luyei segera menyadarinya, merunduk dan mengejarnya. Perubahan hari ini begitu mendadak sehingga dia menjadi bingung sekarang. Kedua orang tua insektoid itu sudah mati, jadi satu-satunya pilihan adalah menangkap insektoid paruh baya ini dan menanyakan situasinya. Pengorbanan macam apa yang dilakukan insektoid, dan apa yang terjadi dengan pusaran merah. Anda hanya dapat menemukan petunjuk dari pihak lain. Namun, insektoid yang melarikan diri memiliki kultivasi yang cukup di akhir periode Sun Sein Realem. Benar-benar tidak mudah bagi Luyei untuk mengejar ketinggalan. Untungnya, di depan insektoid yang melarikan diri, aura kuat tiba-tiba muncul dan bergegas ke arah mereka. Jiuyang, dia jelas juga berasal dari Pulau Putri Duyung, dia mungkin merasakan sesuatu yang tidak biasa di sini dan berteleportasi ke Pulau Putri Duyung seperti Luyei. Kebetulan ia mencegat di jalur pelarian insektoid paruh baya. Insektoid terkejut. Alasan mengapa dia melarikan diri ke arah ini adalah karena dia memperhatikan bahwa Luyei dan yang lainnya datang dari arah ini. Dia yakin tidak ada sinar matahari lain di arah ini. Tanpa diduga, sinar matahari lain tiba-tiba muncul dan auranya lebih kuat dari yang sebelumnya jelas telah mencapai tingkat puncak sinar matahari. Dengan ketakutan di dalam hatinya, dia dengan cepat berbelok ke samping. Luyei mendengus dingin dan setetes darah berharga meledak. Dia menggunakan teknik pelarian darah dan kecepatannya meningkat tajam. Dia menyusul insektoid hanya dalam selusin nafas dan lautan darah menyebar, menutupinya secara langsung. Setelah tiga nafas, Jioyan bergegas ke lautan darah dan terjadilah ledakan pertempuran sengit di lautan darah. Setelah beberapa saat, lautan darah menyatu dan Luyei mengangkat insektoid paruh baya yang berlumuran darah dan terengah-engah, suaranya dingin. Saya bertanya, jawablah, jika Anda berani mengatakan tidak, aku akan membuatmu mustahil untuk hidup atau mati. Dengan gabungan kekuatan dia dan Jioyan, Sansain Realem tahap akhir tidak dapat menciptakan gelombang di lautan darahnya. Insektoid paruh baya tertawa dan menyemburkan seteguk darah ke wajah Luyei dengan ekspresi memberontak di wajahnya. Bunuh aku. Darah yang muncrat itu diblokir oleh kekuatan sihir Luyei. Dari sikapnya, terlihat jelas bahwa dia tidak lagi memperdulikan hidup dan matinya. Bagus sekali. Luyei menusuk jantungnya dengan pisau dan mengaduknya dengan keras. Mata insektoid Sansain Realem melebar, tubuhnya menegang sesaat dan seluruh tubuhnya melunak. Dia melemparkan insektoid ke Yan Miao yang bergegas dan berkata, Ambil kembali dan lihat, aku akan menanganinya nanti. Petik 2. Dia tidak membunuh insektoid, tetapi hanya melukainya parah dan meninggalkannya dengan nyawa. Ketika masalah ini diselesaikan, dia bisa gunakan metode pertarungan jiwa untuk mengintip ke dalam ingatannya dan melihat apakah dapat menemukan informasi berguna. Apa yang terjadi? Jioyan bertanya dengan suara berat. Berpaling untuk melihatnya, Luyei menjawab, Saya tidak tahu banyak. Dia kemudian mulai berbicara tentang apa yang telah dia lihat sebelumnya. Sejak terakhir kali Jioyan menunjukkan wajah aslinya di luar alam Yiyuan, keduanya tidak bertemu lagi. Luyei dapat merasakan bahwa Jioyan sengaja menghindarinya. Dalam hal ini, dia tidak bisa memaksa orang lain untuk melakukan apapun. Jika bukan karena kejadian seperti itu, Jioyan mungkin tidak akan bertemu dengannya. Pergi dan lihatlah. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Jioyan merunduk ke arah Pulau Pedang Giyok. Tidak hanya mereka berdua yang bergegas menuju Pulau Yujian, namun saat ini, semua sansein realem di Laut Wansiang pun bergegas menuju ke arah tersebut. Pergerakan barusan terlalu besar, dan sangat membuat penasaran, jadi tentu saja mereka ingin datang untuk menyelidiki situasinya. Segera mereka tiba di Pulau Pedang Giyok, melihat pusaran berdarah setinggi tiga orang, ekspresi Jioyan berubah. Ini adalah. Kakak senior, apakah kamu mengenalinya? Luyei bertanya. Jioyan menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengetahuinya, tapi aura yang datang dari sini, sepertinya berguna bagiku. Dapat digunakan untukmu. Luyei sedikit terkejut. Jioyan sudah berada di puncak sansein realem, dan aura yang berguna baginya jelas tidak biasa. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Wajah Jioyan bingung, dan dia jelas-jelas dalam keadaan linglung. Dia bisa merasakan bahwa nafas yang keluar dari pusaran darah ini sangat berguna baginya. Jika dia bisa tinggal dan berlatih di lingkungan ini beberapa waktu, mungkin menghasilkan keuntungan besar, tetapi perasaan ini sangat samar, seolah-olah ada lapisan di antara mereka. Saat keduanya sedang berbicara, riak tiba-tiba muncul di pusaran air berdarah, dan sesosok tubuh terlihat samar-samar di dalamnya. Sesuatu akan datang. Lu Ye segera menilai. Apakah ini terowongan serangga? Faktanya, pertama kali dia melihat pusaran berdarah, Lu Ye merasa benda ini agak mirip dengan terowongan serangga, tapi dia tidak mengerti, mengapa insektoid membayar harga 2 sansein realem untuk membuka terowongan serangga seperti itu. Tempat apa yang terhubung dengan ujung pusaran darah ini? Hampir segera setelah Lu Ye selesai berbicara, sesosok tubuh keluar dari pusaran air berdarah. Itu memang sebuah tekanan, seolah-olah dia membutuhkan banyak usaha untuk melewati pusaran darah itu. Makhluk itu berkepala banteng dan bertanduk dua di keningnya, tanduk kirinya patah, sayatannya halus dan rapi, entah apa yang memotongnya. Ini adalah klan monster. Dia sangat tinggi, dan dia memegang tongkat di tangannya, dia menghembuskan nafas seperti nyala api dari lubang hidungnya, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan bau yang sangat ganas. Seolah-olah dia baru saja kembali dari medan perang yang penuh darah. Dan fluktuasi mana di tubuhnya tidak lemah, setara dengan sansein realem tahap akhir. Berjalan keluar dari pusaran darah, iblis banteng itu melihat sekeliling, mengarahkan pandangannya pada Lu Ye dan Ji Yuan, mengangkat tongkat di tangannya, dan bertanya dengan suara mendengung. Dua serangga kecil, di mana mereka? Lu Ye belum sempat menjawab, dia tiba-tiba mengendus-endus, dan kemudian ekspresinya berubah. Tidak, ini bukan Sing Yuan. Hahaha, ini rumah jagal. Petik 2 Seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang menarik, setelah iblis banteng itu selesai berbicara, dia segera maju dan langsung menuju ke arah Lu Ye. Hati-hati, teriak Ji Yuan, merunduk di depan Lu Ye, dan menghadapi setan banteng. Saat kekuatan sihir bertabrakan satu sama lain, tubuh Ji Yuan bergetar dan segera terbang mundur. Ada pandangan yang tidak dapat dipercaya di matanya. Dalam hal kultivasi, dia telah mencapai level tertingginya. Melihat langit berbintang, bahkan jika seseorang lebih kuat darinya, mustahil untuk mengalahkannya dengan mudah, tetapi iblis banteng yang keluar dari pusaran air berdarah ini melakukannya. 2074 Saat mereka bertabrakan satu sama lain, Ji Yuan dengan jelas menyadari bahwa tingkat kultivasi pihak lain jelas lebih lemah dari miliknya, tetapi pada akhirnya, dia berada pada posisi yang dirugikan. Ini sungguh luar biasa. Lu Ye hendak bergegas untuk menyerang, namun melihat Ji Yuan dikalahkan oleh iblis banteng, dia bergegas untuk membantu, tetapi terlempar oleh tongkat iblis banteng. Ji Yuan dengan cepat menstabilkan tubuhnya, mengulurkan tangan ke punggung Lu Ye, dan menyalurkan kekuatan sihirnya, membantu Lu Ye menyelesaikan krisis. Tangan kanan yang memegang pisau sedikit gemetar. Lu Ye menahan darah yang mendidih di dadanya dan berkata dengan suara yang dalam. Kakak senior, hati-hati, ada yang tidak beres dengan orang ini. Setan banteng yang tiba-tiba muncul dari pusaran darah di depannya berbeda dari semua sansain yang pernah dia lihat sebelumnya. Dalam hal kultivasi, iblis banteng ini sebenarnya mirip dengan insektoid sansain realem yang ditangkap, tetapi kekuatan mereka yang sebenarnya sangat berbeda. Sepertinya ada kekuatan yang sangat aneh yang terkandung dalam kekuatan sihir lawan. Keberadaan kekuatan semacam itulah yang membuat kekuatan sihirnya lebih kuat dan lebih merusak. Jika tidak, dengan latar belakangnya saat ini, mustahil untuk bertarung melawan sansain realem di tahap akhir. Tapi konfrontasi barusan membuatnya menyadari satu hal dengan jelas, dia bukan tandingan monster banteng ini. Jioyan tidak diragukan lagi memiliki perasaan yang sama. Pikiran spiritualnya melonjak dan dia berkata, aku akan menahannya dan kamu membunuhnya. Awalnya, Jioyan masih memiliki banyak keraguan, tetapi iblis banteng yang muncul entah dari mana ini jelas bukan seseorang yang bisa diajak berkomunikasi. Pihak lain sangat kuat, sehingga mereka hanya bisa membunuhnya terlebih dahulu. Luye mengangguk, dan pada saat yang sama mengangkat tangannya dan meletakkannya di bahu Jioyan, memberinya sedikit peningkatan kekuatan sihir. Jioyan merasakan sesuatu di dalam hatinya, dan mungkin memahami rencana Luye. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya di kehampaan, dan tombak perak muncul di tangannya. Dia mengayunkan tombaknya dengan ringan, napasnya mengalir, dan dia memiliki sosok heroik di tubuhnya. Banteng itu hanya berdiri di sana dengan santai, menggerakkan jarinya ke arah Jioyan dengan ekspresi jijik, tidak menganggap Jioyan sama sekali. Jioyan sangat marah, mengayunkan senjatanya, dan dalam sekejap dia bertarung dengan iblis banteng. Jioyan tidak diragukan lagi berusaha sekuat tenaga saat dia menggunakan senjata ajaibnya, dalam keadaan ini, dia tidak dapat menemukan banyak lawan di seluruh langit berbintang. Langit penuh dengan bayangan senjata, dan teknik rahasianya sangat indah. Di sisi lain, gerakan iblis banteng terlihat sangat kiku, dan kecepatannya tidak terlalu cepat. Tetapi iblis banteng dapat memblokir semua serangan Jioyan, dan itu tampak sangat mudah. Mata Jioyan bergetar, di satu sisi, dia dikejutkan dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh iblis banteng, namun di sisi lain, dia bersemangat karena dia tiba-tiba melihat jalan masa depannya dari iblis banteng ini. Meski dia hanya melihat secercah harapan, itu adalah harapan. Selama berabad-abad, puncak Sun Sein Realm yang tak terhitung jumlahnya telah mencari tetapi gagal berharap. Star Abyss, di mana sebenarnya itu? Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Di luar kelompok pertempuran sengit, Luye telah menggunakan labu pedangnya. Setan banteng ini jelas merupakan orang terkuat yang pernah dia temui sejauh ini. Bahkan Jioyan, yang berusaha sekuat tenaga, berada dalam keadaan tertekan, apalagi dia, yang berada di tahap awal Sun Sein Realm, jika dia ingin mengalahkan lawannya, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan pedang labu. Jioyan tahu bahwa dia memiliki harta karun di tangannya, jadi dia membuat lamaran sebelumnya. Labu itu terbalik, cahaya pedang menyala, dan Luye berteriak dengan suara rendah. Kaka senior. Ketika kata-kata itu terdengar, pola spiritual muncul dari udara tipis di bahu Jioyan, dan dengan cepat berubah menjadi lingkaran cahaya yang menutupinya. Ini jelas merupakan tanda roh kehampaan yang ditinggalkan Luye di tubuhnya sebelumnya. Pada saat yang sama, pola spiritual hampa juga muncul di samping Luye. Cahaya seperti pedang menembus bayangan Jioyan dan menyerang langsung ke tubuh kekar dan kuat iblis banteng itu. Pergantian peristiwa ini jelas merupakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh iblis banteng. Saat dia menyadari sesuatu yang buruk, seluruh tubuhnya terguncang, dan dia berteriak dengan keras. Naga melingkar. Terdengar auman samar naga, dan bayangan naga tiba-tiba muncul padanya, melilip pinggangnya, naga itu mengangkat kepalanya dan menggigit cahaya pedang yang masuk. Cahaya pedang yang sangat kuat sebenarnya digigit oleh kepala naga. Suara gesekan antara emas dan besi terdengar, yang sangat keras. Cahaya pedang yang terang menjadi semakin terang, tetapi masih tidak dapat lepas dari belenggu mulut naga. Luye terkejut. Setelah dipromosikan menjadi Sun Sein Realm dan benar-benar memahami kekuatan harta atribut, dia berulang kali menggunakan harta atribut untuk membunuh musuh yang kuat dengan sangat mudah, bahkan ahli seperti Raja Iblis Agung Ziksuan tidak dapat menahan kekuatan mengerikan dari harta atribut, tapi Iblis Banteng ini benar-benar melakukannya. Teknik rahasia apa itu? Metode macam apa itu? Luye tidak punya waktu untuk berpikir lebih dalam, dia mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan cahaya pedang. Dia adalah penguasa labu pedang, jadi cahaya pedang secara alami dikendalikan olehnya. Efeknya sangat kecil. Terlihat dengan kasat mata, cahaya pedang yang terang itu menusuk ke depan perlahan, namun digigit oleh mulut naga. Tanpa menembus belenggu mulut naga, mustahil melukai tubuh Banteng. Luye bisa merasakan bahwa di bawah kebuntuan seperti itu, kekuatan cahaya pedang menurun dengan cepat. Kekuatan labu pedang hanya paling kuat saat pertama kali ditembakkan, setelah itu akan terkuras dengan membunuh musuh dan menghadapi rintangan, kemudian perlu ditarik dan diisi ulang. Tapi sekarang tidak ada kesempatan bagi Luye untuk mengambilnya kembali. Iblis Banteng menggunakan teknik rahasia yang Luye tidak mengerti sama sekali, menghalangi ledakan awal cahaya labu pedang, seiring berjalannya waktu, cahaya pedang yang terang dengan cepat meredup. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, cahaya pedang itu pecah dengan suara yang tajam. Cahaya pedang yang telah dikultifasikan dengan senjata ajaib senilai ratusan juta batu giok telah hilang sama sekali, jika ingin mengembalikan kekuatan labu pedang, Anda harus mengolahnya lagi. Bayangan naga yang mengelilingi Iblis Banteng itu jelas tidak sekokoh sebelumnya. Iblis Banteng menundukkan kepalanya dan melihat bayangan naga di tubuhnya, dia menjadi marah dan menatap Luye dengan mata merahnya. Jika kamu berani merusak kekuatan tauku, gunakan harta atributmu untuk menebusnya. Dia telah bekerja sangat keras untuk mengumpulkan kekuatan tau ini. Ini adalah modalnya untuk mendapatkan pijakan di star abis, tanpa diduga, dia terluka di rumah jagal. Ketika kata terakhir jatuh, dia membungkus dirinya dengan angin Iblis dan menyerang Luye. Teman Daois Lu, biarkan aku membantumu, terdengar suara agung, menerjang ke arah setan Banteng. Luye tahu siapa orang itu begitu dia mendengar suaranya. Sui Luo dari Pulau Nguse. Pulau Tiga Dunia, dan Pulau Nguse selalu berhubungan baik. Luye juga telah beberapa kali bertukar pikiran dengan Sui Luo selama bertahun-tahun, jadi dia bukan orang asing. Sui Luo muncul di sini, dia jelas memperhatikan pergerakan di sini dan datang untuk menyelidikinya. Bukan hanya dia, tetapi San Sein Realem dari berbagai pulau spiritual terkemuka lainnya juga datang, ada yang sudah dekat, dan ada pula yang masih dalam perjalanan. Hati-hati, Luye meneriakkan peringatan dengan cepat. Sui Luo jelas tidak tahu betapa kejamnya Iblis Banteng ini, jadi tidak akan ada hasil yang baik jika dia menyerangnya begitu tergesa-gesa. Penyahlah. Setan Banteng itu sedang dalam suasana hati yang marah. Menghadapi serangan Sui Luo, dia mengayunkan tongkatnya dengan santai. Aku tidak berani, uh. Sui Luo pergi secepat dia datang. Di bawah pengaruh kekuatan besar, tubuhnya yang kuat jatuh secara diagonal menuju Laut Wan Siang. Saat dia hendak jatuh ke laut, sebuah tangan meraih lengannya dan mengangkatnya. Sui Luo memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia mendongak dan dipenuhi dengan rasa terima kasih. Ternyata itu Rekan Tao Gutai. Terima kasih atas bantuan Anda. Petik 2 Gutai mengangguk. Rekan Daoi Sui terlalu sopan. Apa yang terjadi dengan klan monster ini? Dia juga baru saja tiba, saat sampai di sini. Sebelum dapat memahami situasinya, dia melihat Sui Luo berada dalam krisis, jadi dia membantunya. Jika tidak, Sui Luo akan jatuh ke Laut Wan Siang dan akan terkorosi oleh air laut. Dengan kultivasi Sui Luo, nyawanya tidak akan dalam bahaya, tetapi setelah terkikis, kekuatannya akan menjadi tidak murni, yang juga merupakan masalah besar. Aku tidak tahu, kekuatannya aneh. Sui Luo ingat bahwa saat dia melakukan kontak dengan lawan, dia terlempar tanpa kemampuan untuk melawan, jika bukan karena ketahanan tubuh klan batu yang kuat, dia pasti sudah terluka. Apakah ini terowongan serangga? Gutai melihat pusaran air merah di tengah pulau Yu Jian lagi. Dia samar-samar merasa bahwa itu seperti terowongan serangga, tapi itu berbeda dari terowongan serangga biasa. Meskipun dia mendapat banyak informasi, untuk sesaat sulit untuk mengatakannya. Dan hampir pada saat yang sama dia mengamati pusaran merah, riak muncul di pusaran tersebut, dan sesosok tubuh muncul di dalamnya. Seseorang datang. Gutai berkata dengan suara yang dalam. Di saat yang sama, Lu Ye, yang bekerja sama dengan Ji Yuan untuk melawan iblis banteng, juga memperhatikan perubahan pusaran merah, dan ekspresinya tiba-tiba turun. Setan banteng tiba-tiba muncul dan sangat kuat, jika setan lain muncul, siapa yang bisa mengalahkannya? Dapat dilihat dari pertarungan tadi bahwa satu-satunya hal yang dapat menjadi ancaman bagi ahli seperti iblis banteng ini adalah harta atribut. Namun kekuatan dari dua harta atribut di tangannya telah habis. Apa yang bisa dia gunakan untuk menghadapi musuh? Setelah mengalihkan pikirannya, pikiran spiritual Lu Ye melonjak dan mengirimkan pesan ke segala arah. Rekan tahu, perubahan hari ini di Pulau Pedang Giok terkait dengan insektoid. Musuh sangat kuat dan memiliki kemampuan aneh, tolong bergabung untuk melawan, dan jangan meremehkan musuh. Itu ada hubungannya dengan insektoid. Banyak sansain realem yang terlihat serius. Beberapa tahun yang lalu, Pulau Tiga Alam mengungkapkan konspirasi insektoid dan beberapa hal tentang tren yang mendekat. Selama bertahun-tahun, kekuatan besar telah mengejar masalah ini, tetapi tidak ada petunjuk. Mereka hanya tahu bahwa bencana akan menyapu seluruh langit berbintang. Tapi mereka tidak menyangka apa yang terjadi hari ini juga ada hubungannya dengan insektoid, itu pasti ada hubungannya dengan datangnya tren umum. Kalau begitu, maka mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apapun yang terjadi, mari kita selesaikan masalah hari ini dulu. Mungkin beberapa petunjuk bisa ditemukan melalui kejadian hari ini. Begitu mereka memikirkan hal ini, Gutai dan Suifu saling memandang dan bergegas menuju pusaran air merah sebelum mereka bisa mendekat sesosok tubuh keluar dari pusaran air. Benar saja, itu ada hubungannya dengan insektoid. Ekspresi Gutai dingin dan tegas, karena orang yang datang adalah insektoid. Begitu insektoid ini tiba-tiba muncul, dia mengendus-endus hidungnya, lalu melihat ke arah Pulau Putri Duyung. Ada aura klan yang hidup. Insektoid pertama yang telah ditangkap dibawa ke Pulau Putri Duyung oleh Luan Xiao. Dia benar-benar bisa mencium jejaknya. Gutai dan Sui Luo telah bergabung untuk menyerang. Mereka tidak akan bersikap lunak ketika berhadapan dengan insektoid. Sui Luo, yang pernah menderita kerugian sekali, kali ini lebih berhati-hati, tetapi setelah hanya bertarung sesaat, dia dikalahkan, yang membuatnya terkejut lagi dan lagi. Karena dari segi level kultivasi, level kultivasi insektoid yang tiba-tiba muncul ini hampir sama dengan dirinya dan Gutai, namun dengan satu lawan dua, dia dan Gutai menderita luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda dalam satu waktu. Untungnya, ada Sansein Realem dari Pulau Roh lain yang tiba tepat waktu untuk bergabung, dan situasinya hampir tidak stabil. 2075. Jumlah Sansein Realem yang mengikuti pergerakan dan bergegas ke sini semakin bertambah, dan setelah insektoid, musuh lain muncul di pusaran merah, tiga kelompok pertempuran di dekat Pulau Yu Jian bertempur dengan sengit. Medan perang tempat Lu Ye berada telah berubah menjadi lautan darah, di lautan darah, tidak hanya di Adan Jiwian, tetapi juga dua Sansein Realem lainnya yang bergabung kemudian, dan tingkat kultivasi mereka semuanya berada di Sansein Realem tahap menengah. Tetapi bahkan dengan kenyamanan Blutsi, mereka berempat bekerja sama untuk menghadapi iblis banteng, tetapi mereka tidak dapat mengambil keuntungan apapun. Kekuatan mengerikan dari iblis banteng ini jauh melampaui imajinasi. Dua kelompok pertempuran lainnya semuanya seperti ini. Mereka menggunakan lebih banyak untuk melawan kelompok yang lebih kecil. Meskipun jumlah kultivator Sansein Realem di Laut Wansiang tidak terlalu banyak, masih ada sekitar 20 orang, di sisi Lu Ye, empat lawan satu, dua kelompok pertempuran lainnya bahkan lebih dibesar-besarkan, tujuh atau delapan Sansein Realem bekerja sama untuk mengepung musuh. Namun meski begitu, tidak ada kelompok pertempuran yang lebih unggul, malah prajurit Sansein Realem mereka sendiri yang sering terluka, bahkan ada yang terluka parah secara tidak sengaja dan harus mundur dari medan perang. Lu Ye cemas. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi pihaknya. Pusaran merah masih ada. Jika tiga ahli bisa keluar darinya, mungkin ada lebih banyak lagi. Begitu situasi seperti itu terjadi, tidak akan ada Sansein di Laut Wansiang yang dapat menghentikan musuh. Mereka harus bisa membunuh satu terlebih dahulu, atau menemukan cara untuk menutup pusaran merah. Tapi benda ini dibuka oleh insektoid melalui metode pengorbanan yang tidak bisa dijelaskan, mungkin tidak ada seorang pun kecuali insektoid yang tahu cara menutupnya. Karena itu masalahnya, mereka hanya bisa membunuh satu dulu. Lu Ye mengambil keputusan. Dalam satu pemikiran, Lu Ye bergegas ke belakang iblis banteng. Dia perlahan menghembuskan nafas dan menuangkan seluruh energi, darah, dan mana ke lengan kanannya. Dalam sekejap, lengan kanannya membengkak. Pedang Pan Shen keluar dari sarungnya dengan keras. Tarik pedang dan potong. Ia sudah lama tidak menggunakan jurus ini, karena secara relatif kekuatan senjatanya lebih kuat dan lebih mudah untuk diaktifkan, namun, ia tidak pernah menyerah pada jurus ini, dan selalu menggunakan kekuatannya untuk memelihara spirit Rune di sarungnya. Selain harta atribut, ini jelas merupakan pedang terkuat yang bisa dia keluarkan. Pisau panjang menebas pelindung iblis banteng. Sama seperti perasaan di pertarungan sebelumnya, umpan balik yang sangat keras datang. Meskipun dia telah mengalaminya berkali-kali, Lu Ye masih merasa luar biasa. Sulit membayangkan iblis banteng ini sebenarnya bisa mengendalikan kekuatan sihirnya sendiri sampai sejauh ini. Kekuatan menghunus pedang masih sangat kuat. Banyak serangan sebelumnya yang menimpa iblis banteng ini, dan bahkan kekuatan sihir pelindungnya tidak dapat dipatahkan. Namun, serangan pedang ini memiliki beberapa efek. Setelah kekuatan kekerasan menerobos sihir pelindung iblis banteng, itu membuat luka kecil di tubuhnya. Oh, iblis banteng itu menunjukkan ekspresi yang menarik. Kamu benar-benar bisa menyakitiku, bagus sekali. Sebuah tamparan langsung mendarat di atas kepala Lu Ye, Lu Ye sudah berjaga-jaga dan melarikan diri ke kedalaman lautan darah dengan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Teknik menghunus dan menebas gagal membunuh musuh, dan metode lain mungkin bahkan lebih tidak berguna. Terlebih lagi, kekuatan pedangnya itu dengan mudah dinetralkan oleh lawan. Meskipun dia hanya membuat luka kecil di tubuh banteng iblis, kekuatan Fang dari pedang pansian itu akan tetap melilitnya, dan kekuatan itu menjadi lebih kuat saat dia dipromosikan menjadi Sun Sein Realem. Butuh beberapa hari bagi ahli seperti Chang Feng untuk menyelesaikannya secara perlahan, tapi untuk iblis banteng ini, benda itu sebenarnya bisa dipatahkan dengan jari. Bisakah kita meminta Hua Chi keluar dari pengasingan? Kekuatan harta karun atribut tidak dapat membunuh iblis banteng ini, tetapi harta karun yang sebenarnya mungkin bisa melakukannya. Orang terkuat di Laut Wan Siang bukanlah dia, atau Jioyan, tapi Xiao Gua milik Hua Chi. Tapi dia pernah melihat Hua Chi mundur di wilayah Putri Duyung sebelumnya, dan jika memungkinkan, dia tidak ingin mengganggu Hua Chi pada saat ini. Namun saat ini, tidak ada pilihan lain selain meminta Hua Chi keluar dari pengasingan. Tepat ketika dia memikirkan ini, getaran keras tiba-tiba datang dari bawah Laut Wan Siang. Getaran semacam ini muncul dua kali ketika klan Insektoid membuka pusaran merah. Luye tidak tahu apa yang terjadi. Kini guncangan itu muncul lagi, dan kali ini guncangannya lebih dahsyat dibandingkan dua kali sebelumnya. Bersamaan dengan getaran tersebut, aura yang sangat luas dan tak terbatas muncul dari kedalaman lautan segala sesuatu. Saat berikutnya, aura tersebut mengembun dan mendarat di suatu tempat. Di lautan darah, Luye mengangkat matanya dan melihat ke arah tempat aura itu datang, matanya menembus lautan darahnya sendiri dan melihat situasi di Pulau Pedang Giyok. Ini adalah. Ekspresinya berubah dan dia menunjukkan ekspresi terkejut. Istana Konstelasi. Seru Sansain Realem dari luar. Karena pada saat ini, sebuah aula utama kuno muncul di Pulau Yujian, tampak seperti Istana Konstelasi, tetapi yang muncul di sini jelas bukan Istana Konstelasi itu sendiri, melainkan hanya proyeksi, karena terlihat sangat halus. Proyeksi Istana Konstelasi baru saja membungkus pusaran air merah dengan erat. Iblis banteng di lautan darah, dan ahli lainnya yang selalu tenang dan tenang bahkan ketika menghadapi pengepungan, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Ada harta karun di sini? Tidak. Petik 2. Seolah dia melihat sesuatu yang luar biasa, setelah berteriak, dia segera bergegas menuju pusaran merah. Dua ahli lain yang keluar dari pusaran merah juga terbang ke arah itu, sangat panik, seperti anjing yang berduka. Ini benar-benar berbeda dari kekuatan yang tak tertandingi sebelumnya. Luye memperhatikan gerakan Iblis banteng itu dan ragu-ragu sejenak, alih-alih menghalanginya, dia langsung menyebarkan lautan darah dan membiarkannya pergi. Tidak peduli apa arti kemunculan proyeksi Istana Konstelasi, dilihat dari reaksi Iblis banteng, ini jelas bukan hal yang baik bagi tamu tak diundang ini. Mereka sepertinya mencoba keluar melalui pusaran merah. Luye tidak yakin. Dalam hal ini, membiarkan mereka pergi mungkin bukanlah suatu pilihan. Yang tidak pernah disangka Luye adalah ketiga tamu tak diundang ini baik-baik saja ketika mereka datang, dan sekarang tidak bisa kembali. Ketiga sosok itu semuanya diblokir oleh proyeksi Istana Konstelasi, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat menembus blokade proyeksi tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, proyeksi Istana Bintang terus menyusut, dan pusaran merah perlahan menjadi tidak stabil dalam prosesnya. Mata Luye berbinar saat melihatnya. Dia masih pusing tentang cara menutup pusaran merah, tapi dia tidak menyangka Istana Konstelasi akan mengerahkan kekuatannya. Melihat situasi ini, ketika proyeksi Istana Konstelasi menyusut sampai batas tertentu, pusaran merah ini pasti akan runtuh. Istana Konstelasi benar-benar memiliki kebijaksanaan. Sejak pertama kali dia berhubungan dengan Istana Konstelasi, Luye telah membuat dugaan seperti itu, karena Istana Konstelasi telah membawanya masuk sendirian dan memberinya tugas yang aneh. Meskipun dia gagal meninggalkan namanya di daftar konstelasi, tapi dia juga mendapat banyak manfaat darinya. Memikirkan kembali apa yang baru saja diteriakkan oleh Iblis Banteng, jelas bahwa Istana Konstelasi menyadari pusaran merah ini dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkannya. Luye telah mengerahkan kekuatan harta atributnya, dan tiga ahli yang menyebabkan sakit kepala bagi banyak orang di Laut Wansiang sudah kehabisan akal. Setelah beberapa saat, mereka bertiga menyadari ada sesuatu yang tidak beres, mereka saling memandang dan lari ke tiga arah. Luye terkejut ketika melihat ini, dan dengan cepat berteriak. Hentikan mereka dengan cepat, jangan biarkan mereka melarikan diri. Dia rela membiarkan ketiga ahli ini pergi sebelumnya, karena mereka tidak sekuat yang lain dan tidak ada cara untuk menghadapi mereka, sekarang, karena mereka tidak dapat kembali, mereka tidak boleh dibiarkan melarikan diri. Begitu ahli dengan kekuatan seperti itu lolos dari sini, itu akan menjadi bencana di galaksi manapun. Kecuali galaksi-galaksi di mana alam teratas berada, melihat ke seluruh langit berbintang, tidak ada galaksi yang dapat mengeluarkan fondasi seperti Laut Wansiang untuk menghadapi musuh. Mereka harus membunuh semua penyusup ini. Sekalipun tidak bisa membunuh ketiganya, tetap saja bagus untuk menangani satu orang. Setelah meneriakkan kata-kata tersebut, Lu Ye memimpin dan bergegas menuju Iblis Banteng, dengan Ji Uyan memegang tombak dan menemaninya dari dekat. San Sein realem lainnya tidak berani mengabaikan ketika mereka melihat ini, dan mencegat dua musuh lainnya sesuai dengan barisan mereka sebelumnya. Iblis Banteng itu sangat cepat, tetapi tidak peduli seberapa cepatnya, Lu Ye dapat mengeluarkan darah berharga untuk mengaktifkan teknik pelarian darah. Dalam sekejap, Lu Ye menyusulnya, dan lautan darah menyebar, menutupinya lagi. Ji Uyan bergegas ke lautan darah, dan di bawah perlindungan Lu Ye, menikam Iblis Banteng itu dengan satu tembakan. Indra Iblis Banteng sangat tajam, dia telah bertarung dengan Ji Uyan berkali-kali sebelumnya, dia secara alami mengetahui kelebihan dan kekurangan Ji Uyan, jadi monster Banteng tidak berani mengabaikannya. Ji Uyan mengertakkan gigi dan mengangkat kepalanya, terdengar ledakan keras di lautan darah, dan Ji Uyan memasang ekspresi keheranan dan mengedipkan matanya. Karena kali ini, dia tidak dihempaskan oleh Iblis Banteng seperti sebelumnya, dan kekuatan serangan lawan jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dia tidak yakin untuk sesaat dan terus bertarung dengan Iblis Banteng. Lu Ye telah mengeluarkan notasi musik dan bersiap untuk menghubungi penjaga Pulau Tiga Alam dan meminta mereka meminta Hua Chi keluar dari pengasingan. Suara Ji Uyan terdengar di telinganya saat ini. Dia menjadi lemah. Lu Ye tertegun. Meskipun aku tidak tahu kenapa, dia memang menjadi semakin lemah, dan semakin lemah. Ji Uyan telah bertarung dengannya beberapa kali. Dia dapat dengan jelas merasakan setiap serangan balik dari Iblis Banteng. Sebagai orang di puncak San Sein Realem, penilaiannya tidak akan pernah salah dalam hal ini. Lu Ye segera memperhatikan Iblis Banteng itu dan menemukan bahwa seperti yang dikatakan Ji Uyan, Iblis Banteng itu telah menjadi jauh lebih lemah. Dalam sekejap, ia berubah dari tak terkalahkan menjadi setara dengan Ji Uyan. Hati Lu Ye tergerak, dan dia dengan cepat menyebarkan pikiran spiritualnya untuk memeriksa situasi dua kelompok pertempuran lainnya, dan menemukan bahwa kedua tempat itu sama dengan miliknya. Dua musuh kuat lainnya, yang awalnya tak terkalahkan, jelas telah melemah. Dan perubahan ini, Lu Ye menoleh dan melirik ke arah Pulau Pedang Giok, dia melihat menyusutnya proyeksi istana konstelasi dan pusaran merah yang runtuh, dan hatinya berangsur-angsur menjadi lebih tenang. Ternyata karena pusaran merah ditekan maka kekuatan iblis banteng dan ahli lainnya menjadi lebih lemah. Tak heran ketiga orang ini tidak sabar untuk kembali, dan mereka jelas tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jangan ganggu Huachi. Lu Ye mengangkat pisau pansyan di tangannya, melihat ke arah setan banteng, dan bergegas untuk membunuhnya. Sekarang giliran mereka, sepertinya panennya kali ini tidak sedikit, dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari tahu banyak hal yang sebelumnya tidak mereka pahami, dan mungkin juga bisa mendapatkan informasi tentang tren besar yang akan datang. Lu Ye merasa bahwa ketiga musuh yang muncul entah dari mana ini berkaitan erat dengan datangnya tren umum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!